Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi Firman Tuhan yang menyampa kita tertulis dalam jesayah Paksal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 Namun ada baiknya, kita bersatu dulu di dalam doa Kita berdoa Bapak di sorga dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Buat anugerahmu, kasih setiamu yang begitu luar biasa dan dalam kehidupan kami Yang tidak bisa dibatasi oleh apapun di tengah-tengah kehidupan dunia ini Tuhan Yesus yang baik, kami rindu, dengar, dengaran akan firman Maka berfirman langkah Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya Amin Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Seperti yang saya sebut tadi Bahwa firman Tuhan yang menyampa kita tertulis dalam jesayah Paksal yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 Saya bacakan Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu Seperti sukacita di waktu panen Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarangan Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bagunya serta tongkat si penindas Telah kau patahkan Seperti pada hari kekalahan Media Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap Dan setiap jubah yang berumuran darah akan menjadi kumpan api Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Besar kekuasaannya Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas taktadau Dan di dalam kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran Dari sekarang sampai selama-lamanya Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini Demikian firman Tuhan Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Syaob Iya Kita lihat ada Apa? Ada pontrang di belakang Walaupun belum ada lakunya Tapi tetap Orang bilangnya kita menyebutnya pontrang ya Kita menyebutnya Pohon Natal gitu ya Iya Lalu ketika ada Orang melihat ada pontrang Atau di medsos Orang berfoto dekat pontrang Itu ada Ada pohon Natal Di sampingnya Lalu orang bilang Oh Jadi ini rupanya Natal gitu ya Atau orang bilang Loh Di rumahku sampai Natal ya Di rumah kami Enggak bah Katanya kan Ya kalau orang batak dia pasti bilang Enggak bah Sedara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mungkin itu Hanya buyonan Mungkin itu sesuatu yang dicuap-cuap Tapi tahukah Anda Bahwa sering itu juga menjadi Ungkapan hati Seseorang yang dirasakan bahwa Sepertinya Natal itu Tidak hadir di tengah-tengah kehidupannya Sepertinya Natal itu tidak lagi menjadi sebuah Sukacita di dalam kehidupannya Makanya hati-hati ketika Kita mendengar orang berkata demikian Jangan-jangan itu mewakili hatimu Yang dirundung kegelisahan Yang dirundung kegelapan Yang dirundung bahkan kegelapan Oleh segala situasi Yang Anda hadapi Di dalam menjalani hari-hari kehidupanmu Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini Apakah itu pernah keluar Dari mulut kita Loh jadinya rumahnya Natal Oh sampai ya Natal di rumahmu Jujurlah Benarkah itu hanya ungkapan saja Atau mungkin Sekali lagi Itu ungkapan dari hatimu Yang dibatasi oleh pikiranmu Karena situasi di tengah-tengah kehidupanmu Tidak seperti apa Yang engkau bayangkan Yang engkau harapkan Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hampir sama situasi yang dialami oleh bangsa Jehuda Ketika firman ini Dinyatakan Jehuda merasa berada di dalam kekelaman Jehuda merasa mereka di dalam ketertekanan Dan sepertinya Awan gelap Melingkupi mereka Dan sepertinya Tidak ada solusi Tidak ada jalan keluar Untuk segala situasi Yang mereka hadapi Bahkan semakin parah Ketika bangsa itu Justru meminta pertolongan Di luar Tuhan Mereka meminta Raja yang tidak kenal Tuhan Menolong mereka Sehingga bangsa itu merasa Berada di dalam kekelaman Berada di dalam ketakutan Berada di dalam kegelapan yang sangat Dalam hari-hari kehidupan mereka Walau firman Tuhan ini dinyatakan Walau firman Tuhan ini dihadirkan Bagi kita Yang merasa Yang masih berpikir Bahwa kegelapan itu Menguasai di dalam hidupnya Bisa saja Kegelapan itu berupa Perekonomian kita Di tengah-tengah keluarga kita Hancur terpuruk Dan harus pulang kampung Dari kota besar Dan kembali ke kampung Bisa saja Itu karena kita kehilangan pekerjaan Dan sepertinya Tidak ada lagi solusi Yang kita harapkan Di dalam dunia pekerjaan kita Banyak hal Bisa ketertindasan Dari orang yang kita kasihi Bisa dari kelakuan Perbuatan anak-anak kita Yang tidak mencerminkan Apa yang Tuhan nyatakan Di dalam kehidupan kita Banyak bentuk kegelapan Dan saat ini Firman Tuhan Menyapamu Di malam natal ini Di kotbah natal saat ini Ingin mengatakan bahwa Terang Telah Bersinar Kegelapan itu Dikalahkan Jadi natal Bukan hanya bicara Tentang kelahiran Seorang bayi Mungil Bukan hanya bicara Tentang Yesus yang lahir Sebagai seorang bayi Tapi natal juga Bicara tentang Kedatangan Yesus kembali Yang membawa Perubahan Yang membawa Terang Bersinar Di tengah-tengah Kehidupan kita Bilanglah amin Bersama Tentang kekutbah Amin Ya Itulah Magna natal itu Bukan bicara Tentang Seorang bayi Saja Tapi bicara Tentang Yesus Yang datang Kedua kali Memberikan Seberkat sinar Yang memberikan Terang Menerangi Sebuah Kegelapan Di tengah-tengah Kehidupan kita Dan saya seramat Percaya Bahkan ketika Presiden kita Jokowi Mengangkat Seorang menterinya Menteri agama Dari Apa ya Kaum Nadatu Ulama Bapak Yakut Bukan Yakut ya Kalau Yakut Minuman Bapak Yakut itu Ini adalah Menurut iman saya Ini adalah Seberkas sinar Ini adalah Seberkas terang Ini adalah Sesuatu yang Akan menerangi Intoleransi Atau Pribadi Yang selama ini Mengatas Namakan agama Dengan menyebut Nama Tuhannya Tapi justru Berbuat Jauh Di dalam Kehidupan Bersama Dengan Tuhannya Selama ini Agama Ditamengkan Menjadi sesuatu Untuk menyiksa Untuk membumi Hanguskan Untuk memporak Perandakan Orang-orang Yang tidak disukai Di dalam kehidupan Bahkan agama Dicampur Raduk Dengan politik Membuat Dunia ini Membuat Indonesia ini Berada Di dalam Kehidupan itu Saya terlalu percaya Tangan Tuhan Cukup panjang Untuk menolong kita Rencana Tuhan Cukup indah Lalu Presiden Mengangkat Dari Nahdatu Ulama Tokoh Yang akan Memberikan Pengharapan Di tengah-tengah Kehidupan kita Sebenarnya Diberkati Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sekali lagi Firman Tuhan Berkata Bangsa yang Berjalan di dalam Kegelapan Telah melihat Terang yang besar Mereka yang Diam di negeri Kegelapan Atasnya Terang Telah bersihak Terang itu Telah Bersinar Kalau tidak Pak Pendeta Tidak bersinar Walaupun Kincong Tapi itu Memantulkan Bukan bersinar Sekali lagi Terang itu Telah bersinar Lalu apa yang berikut Ibu dinyatakan Di dalam Firman Tuhan ini Tidak lain Adalah Ketika Firman Tuhan Mengatakan Apa yang diakibatkan Oleh Terang itu sendiri Apa yang Dinyatakan Oleh Terang itu sendiri Apa itu Dikatakan Di dalam Firman Tuhan ini Adalah Sebuah Pertumbuhan Yang besar Sebuah Perubahan Yang besar Mari kita baca Ayat yang kedua itu Engkau Ya Allah Telah menimbulkan Banyak Sorak-sorak King James Version Mengatakan Engkau Telah menumbuhkan Bangsa itu Ada Pertumbuhan Yang besar Ada Sukacita Yang timbul Darinya Di mana-mana Ayat 2 Katakannya Telah menimbulkan Banyak sorak-sorak Sukacita yang besar Telah bersukacita Dihadapamu Digambarkan Seperti Sukacita Di waktu panen Dan seperti Orang bersorak-sorak Di waktu Membagi Bagi jarak Ada Sebuah Pumbuhan Ada Sorak-sorak Ada Sukacita Yang besar Ketika sinar Terang itu Bersinar Maka Itu Akan Membawa Sebuah Perubahan Yang besar Sebuah Pertumbuhan Yang besar Dan sebuah Sukacita Yang luar biasa Di tengah-tengah Kehidupan Kita Itulah Efek Dari Kehadiran Sinar itu Kehadiran Terang itu Ada Pertumbuhan Yang besar Ada Sukacita Yang besar Tangismu Akan Diubahkan Habis Gelap Terbit Telah Terang Di Geneva Bahkan Dituliskan Setelah Kegelapan Terang Hiduplah Di dalam Iman Itu Bahwa Kegelapan Itu Akan Ditakluka Kegelapan Itu Akan Dipatahkan Mari Lihat Saja Seberkas Sinar Saja Seberkas Cahaya Saja Itu Cukup Memberi Arti Untuk Sebuah Kegelapan Untuk Seluruh Kegelapan Di Tengah-tengah Kehidupan Kita Efeknya Luar biasa Ada Pertumbuhan Ada Sukacita Ada Perubahan Mari kita Membandingkannya Dengan Ketika kita Menanam Sesuatu Tanpa Sinar Matahari Tidak Ada Pertumbuhan Di Sana Tidak Ada Sukacita Di Sana Dan Mari kita Membayangkan Kalau Orang Yang Tidak Hidup Di Dalam Sukacita Kalau Orang Tidak Hidup Di Dalam Teran Tidak Mendapatkan Matahari Misalnya Maka Apa Yang Akan Terjadi Di Dalam Tubuhnya Tubuhnya Pasti Akan Lemah Tubuhnya Pasti Akan Tidak Mereaksi Dengan Baik Berkarya Dengan Baik Tapi Firman Tuhan Mengatakan Sinar Terang Itu Menghadirkan Pertumbuhan Menghadirkan Perubahan Merubah Kehidupan Merubah Segala Sesuatu Yang Selama Ini Mendesak Dan Menghimpit Di Dalam Kehidupan Ini Firman Tuhan Hadir Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Dengan Natal Ini Dengan Lahirnya Yesus Dengan Kendatangan Yesus Itu Maka Kita Akan Bersorak Sorak Maka Akan Ada Suka Cita Yang Besar Suka Cita Yang Luar Biasa Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Lalu 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 Apa Yang Berikut Yang Menyatakan Di Dalam Kebenaran Firman Tuhan Tidak Lain Adalah Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Ayat Tiga Dan Ayat Empat Itu Mereka Akan Bersuka Cita Di Hadapamu Dan Dengan Alasan Yang Baik Sebab Kuk Yang Menekannya Kau Patahkan Dan Engkau Membuatnya Ringan Sekali Lagi Kuk Yang Menekannya Kau Patahkan Ringan Artinya Apa Disana Ada Kebebasan Disana Ada Kelegaan Mari kita Mengingat Firman Tuhan Madriah Sebelah Saya 28 Itu Apa Katanya Marilah Datanglah Kepadaku Yang Letih Lesu Dan Yang Berbeban Merat Aku Akan Memberikan Kelegaan Bagimu Dan Firman Tuhan Ini Mengatakan Bahwa Jauh Di Dalam Perjanjian Lama Di Dalam Kitab Jesaya Telah Dibuatkan Bahwa Yesus Yang Hadir Yesus Yang Akhir Itu Akan Mematahkan Kuk Itu Dan Membuatnya Menjadi Ringan Dan Tidak Ada Lagi Perbudakan Dan Tidak Ada Lagi Penindasan Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Ada Kebebasan Dan Ada Kelegaan Yang Dihadirkan Oleh Firman Tuhan Yang Dihadirkan Oleh Allah Bapak Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Maka Sebab Itu Dikatakan Di Dalam Ayat Yang Selanjutnya Sebab 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 Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Lampang Pemerintahan Ada Di Atas Bahunya Dan Namanya Disebutkan Orang Penasehat Ajaib Awai Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Apa yang Mau ditekankan Dalam Situasi Itu Sebab Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Sebab Yesus Itu Hadir Lahir Immanuel Beserta Kita Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Dan Dia Akan Memerintahnya Dan Di Atas Bahunya Pemerintahan Yang Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara Ibu Berkati Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Alamu Bapamu Yesus Akan Memerintah Bukankah Itu Sukacita Yang Besar Ketika Kita Mengetahui Ketika Kita Mengimani Yesus Yang Memerintah Yesus Raja Yang Sesungguhnya Yang Hadir Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Bahkan Kita Melihat Ada Apa Di Dalam Raja Ini Ada Apa Di Dalam Yesus Yang Wah Dikatakan Yesus Adalah Penasihat Ajaib Allah Yang Perkasar Bapak Yang Kekal Raja Damai Siapa Nggak butuh Nasihat Siapa Nggak butuh Bimbingan Siapa Nggak butuh Kekuatan Siapa Nggak butuh Hikmat Kebijaksanaan Itu ada Di dalam Yesus Agar Semua Persoalanmu Akan Semua Pergumulanmu Akan Semua Situasi Yang Membebani Di Dalam Pikiranmu Di Dalam Perjalananmu Datanglah Berlarilah Kepada Tuhan Yesus Sebab Yesus Pernasihat Yang Jai Allah Yang Perkasa Bapak Ibu Sekarang Kita Kita Mendengar Bahwa COVID-19 Semakin Meraja Lela Tapi Jangan Sampai Virus Corona Ini Justru Menguasai Akal Pikiranmu Dengan Mengatakan Bahwa Dialah Yang Lebih Besar Lebih Hebat Tidak Tidak Ada yang Lebih Hebat Dari Alam Tidak Ada yang Lebih Perkasa Dari Bapak Yesus Kristus Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Sebab Dia Adalah Bapak Yang Kekal Bahkan Kematian Tidak Bisa Mematahkannya Bahkan Kematian Sekalipun Yesus Telah Kalakan Dialah Bapak Yang Kekal Dan Yang Akan Memberikan Dan Yang Akan Mengangkat Kita Memberikan Tempat Bagi Kita Sehingga Kita Mendapatkan Kehidupan Yang Kekal Ingat Yohanes 3 Ayat 16 Bahwa Yesus Akan Datang Yesus Akan Hadir Dan Memberikan Kita Kehidupan Yang Kekal Lalu Apa Yang Terakhir Dikatakan Disebut Orang Disebut Banyak Orang Raja Damai Sebenarnya Berkati Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Semua Kita Merindukan Kedamaian Semua Kita Merindukan Ada Suasana Damai Ada Sukacita Yang Penuh Dengan Kedamaian Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Tidak Ada Kita Yang Tidak Merindukan Kedamaian Itu Kecuali Yesus Dalam Kehidupannya Tapi Tuhan Yesus Mau Katakan Tapi Firman Tuhan Mau Mengatakan Di Dalam Yesus Kedamaian Itu Yesus Itu Bukan Hanya Menghadirkan Kedamaian Tapi Dia Sendiri Adalah Kedamaian Itu Sebab Bersama Dengan Yesus Hatimu Damai Kehidupan Damai Duniamu Semakin Damai Hidupmu Semakin Damai Keluar Kamu Semakin Damai Anak Alamu Semakin Damai Ketika Kita Menerima Ketika Kita Membuka Hati Untuk Yesus Itu Maka Kedamaian Itu Akan Menjadi Mirimu Maka Sedara Di dalam Kasih Tuhan Yesus Kristus Hiduplah Di dalam Kebenaran Firman Tuhan Itu Sebab Besar Kekuasaannya Dan Damai Sejahteranya Tidak Akan Berkesudara Merindukan Kedamai Datanglah Pada Tuhan Yesus Maka Sinar Itu Akan Bercahaya Maka Sinar Itu Akan Menerangi Setiap Bentuk Bentuk Kegelapan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Selamat Hari Natal Tuhan Memperkati Amin Kita Sampai Bapak Di dalam Sorga Terima Kasih Tuhan Yesus Buat Kebenaran Firman Mu Biarlah Tuhan Firman Mu Di Malam Natal Ini Di Natal Ini Menjadi Kekuatan Bagi Setiap Kami Bawa Terang Itu Akan Menguasai Kegelapan Akan Menghancurkan Kegelapan Kegelapan Dalam Bentuk Apapun Di Tengah Tengah Kehidupan Kami Pribadi Keluarga Bahkan Dunia Ini Bangsa Ini Terang Itu Akan Mengalahkan Bentuk Kegelapan Terima Kasih Tuhan Yesus Biarlah Kasih Setiamu Dalam Sejahtera Suka Cita Yang Bersumber Dari Engkau Selalu Menguasai Hati Dan Pikiran Serta Sampai Selama Lamanya Tuhan Yesus Yang Baik Enyahkan Virus Corona Amin